Intro Assalamualaikum wr. wb Halo semuanya Kali ini bahasan fisika dasar kita sampai ke dinamika gerak Nah apa sih sebenarnya dinamika gerak? Sebelumnya kita tinjau dulu Apa sih perbandingan kinematika dan dinamika? Sama-sama kita meninjau gerak tapi Sebenarnya bedanya apa? Yang pertama kalau kinematika kemarin Sedikit kita review Kita meninjau gerak suatu benda Itu dari posisinya Termasuk perpindahan dan jarak yang ditempuhnya Lalu berdasarkan kecepatan yang dialami benda tersebut Dan percepatannya Tanpa menganalisis kenapa sih sebenarnya benda ini bisa berubah keadaan geraknya Kayak misalnya kalau A-nya berubah Percepatannya berubah Ini kan berarti ada perubahan kecepatan Nah itu sebenarnya kenapa? Nah ini akan dijawab di dinamika Kita menganalisis gerak suatu benda Dari penyebab perubahan gerak benda tersebut Nah misalnya nih Benda itu kan ada yang V-nya 0 Ada juga yang V-nya konstan Ada juga yang V-nya berubah Ada percepatan Percepatan juga bisa berubah-ubah Dan bisa juga konstan Nah ini sebenarnya Apa sih yang menyebabkan Mereka ini Dapat berubah-ubah gitu? Ada yang V konstan Ada yang V-nya 0 Ada yang V-nya berubah Nah Kita disini punya Yang bertanggung jawab Atas perubahan gerak benda Yaitu gaya Gaya dan nanti juga Terkait juga dengan masa benda Dan ini semua Ini dirumuskan Sudah dijelaskan Dalam hukum Newton Tentang gerak Yang ada 3 Yang pertama Bagaimana ketika Gaya-gaya yang dialami Oleh suatu benda itu Resultannya Saling menghilangkan Jadi 0 Dan bagaimana pula Ketika resultan gayanya Tidak saling menghilangkan Masih ada yang Nilainya Masih ada nilainya Tidak 0 Dan bagaimana juga Ketika ada 2 benda Berinteraksi Itu bagaimana sih Gaya-gaya Antar Kedua benda tersebut Nah Hukum Newton tentang gerak ini Ini Sangat basic Di fisika Dan dia Merupakan fondasi Dari Mekanika klasik Terutama mekanika Newtonian Dan Kenapa ini Hukum paling dasar Di mekanika Karena memang mereka Ini Hukum ketiganya ini Ini tidak dapat Diturunkan dari Hukum-hukum lain Jadi dia memang Sangat fundamental Dan kita tahu Sampai sekarang Bahwa Hukum Newton ini Masih berlaku Diterapkan Untuk menganalisis Gerak yang Ada di sekitar kita Dia butuh Modifikasi Kalau Kita menganalisis Gerak-gerak Dengan kecepatan Sangat tinggi Menegati Kecepatan cahaya Atau Gerak-gerak Partikel-partikel Yang ukurannya Sangat kecil Di atom Nah Untuk itu Nanti Itu masuknya Fisika modern Selanjutnya Coba kita tinjau Tentang gaya itu sendiri Coba dalam Kasus ini Misalnya kita Mendorong Suatu balok Atau Kardus Ataupun Kotak Itu kan Biasanya kita Memberi gaya Dorongan Atau Tarikan Nah itu Pasti Yang tadinya Kardusnya Diem Jadi bergerak Atau Yang tadinya Bergerak Terus kita Tahan Jadi diem Ada yang Namanya Perubahan Kecepatan Di situ Ada perubahan Gerak-gerak Benda Dari Diem Jadi gerak Atau Dari Gerak Jadi diem Atau Tadinya Dengan Kecepatan Segitu-gitu Aja Kita Dorong Jadi Tambah Cepat Ada yang Namanya Perubahan Gerak-benda Dan Ketika kita Perbesar Gayanya Maka Perubahan Kecepatannya Juga Semakin Besar Atau Percepatannya Semakin Besar Atau Kita Tinjau Hal lain Ketika Ada bulan Yang mengelilingi Bumi Dengan Kecepatan Yang konstan Karena Kita tahu Bulan ini Mengelilingi Bumi Setiap 29,5 Hari Segitu-gitu Aja Nah Tapi kan Dia Kecepatannya Sesuai Yang pernah Kita bahas Digerak Melingkar Di Materi Kinematika 2 dan 3 dimensi Dalam Melintasan Melingkar Arah Kecepatannya Ini Berubah Berarti Harus Ada Gaya Atau Percepatan Yang Tenggak Rurus Yang Akan Mempengaruhi Arahnya Kecepatan Ini Nah Dia Ada Yang namanya Gaya Gravitasi Yang Menuju Pusat Bumi Sebagai Pusat Lintasan Melingkarnya Jadi Pasti Entah Berubah Secara Nilai Entah Berubah Secara Arah Gaya Ini Mempengaruhi Perubahan Gerak Benda Lalu Apa Macem-macem Gaya Gaya Ada Satu Macem Aja Atau Banyak Macemnya Banyak Jadi Yang Kalau Dibagi Ada Dua Kontak Dan Non Kontak Gaya Kontak Maksudnya Apa Jadi Kalau Kita Mendorong Benda Kita Memukul Bola Itu kan Kita Harus Mengenai Objek Yang Mau kita Kenai Gaya Kita Bersentuhan Mereka Entah Kita Entah Antara Dua Benda Itu Saling Bersentuhan Tapi Ada Gaya Gaya Non Kontak Yaitu Gaya 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 Gravitasi Tadi Antara Bumi Dan Bulan Gaya Antara Muatan Listrik Gaya Magnet Ini Mereka Semua Kan Tidak Butuh Kontak Kita Nggak Pernah Yang Namanya Nempel Sama Bulan Untuk Membuat Bulan Itu Mengitari Bumi Jadi Gayanya Nggak Pakai Kontak Nah Lalu Kalau Modifikasi Vizifikasi Lagi Itu Ada Gaya Gaya Yang Sangat Fundamental Di Alam Ini Yang Pertama Gaya Gravitasi Ini Gaya Sangat Fundamental Dan Juga Ada Gaya Elektromagnetik Ini Artinya Dia Ini Secara Alami Terjadi Di Proses Alam Ini Tanpa Buatan Kalau Kita Menendang Bola Kita Buat Buat Tidak Setiap Hari Kita Menendang Bola Tapi Bulan Melili Bumi Terus Ada Interaksi Antarmotan Listrik Ada Magnet Ini Tidak Perlu Direkayasa Memang Mereka Terjadi Lalu Ada Lagi Gaya Kuat Antar Partikel Subatomik Ada 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 Gaya Gaya Lemah Di Proses Peluruhan Radioaktif Tertentu Inti Radioaktif Tertentu Nah Tapi Nanti Kalau Di Fisika Klasik Kita Akan Mempelajarinya Cuma Gaya Gravitasi Sama Gaya Elektromagnetik Yang Masuk Gaya Fundament Tapi Disini Kita Coba Menganalisis Gaya Secara Umum Dulu Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Mempelajari Tentang Ini Ini Ada Saatnya Lalu Gaya Ini Sebenarnya Besaran Vektor Atau Skalar Nah Dia Besaran Vektor Tapi Coba Kita Lihat Kenapa Dia Besaran Vektor Kalau Misalnya Kita Punya Balok Begini Atau Kotak Ini Kita Kenai Dua Gaya F1 Sama F2 Ini Kan Bisa Direpresentasikan Sebenarnya F1 Sama F2 Ini Itu Kan Kalau Kita Kenai Cuma F1 Percepatannya Ya Segitu Gitu Aja Kalau Kita Tambah Sama F2 Pasti Dia Penambahan Kecepatannya Lebih Besar Lagi Nah Ini Dua Gaya Ini Bisa Direpresentasikan Menjadi Satu Gaya Yang Kita Sebut Dengan Resultan Gaya Atau Gaya Total Yang Mana Dia Penjumlahan Dua Vektor Gaya Dan Apa Buktinya Dia Vektor Buktinya Ketika Dia Berlawanan Arah Antara F1 Dan F2 Itu Yang Terjadi Ternyata Memang Mereka Sama Mengulangi Bayangkan Aja Kita Lagi Main Tarik Tambang Itu Kan Kalau Misalnya Pas Lagi Gaya Kanan Sama Kiri Tim Kanan Sama Tim Kiri Sama Itu Pasti Ya Gak Akan Ada Yang Menang Tapi Ketika Satu Sisi Dia Lebih Besar Narik Gaya Tarik Itu Pasti Dia Yang Menang Jadi Disini Ada Kompetisi Jadi Dia Ini Harus Kalau Berlawanan Arah Dikurangkan Seperti Ini Bisa Direpresentasikan Dengan Resultan Atau Jumlah Gaya Yang Lebih Kecil Ini Harusnya Sepanjang Ini Tapi Karena Dikurangi F2 Segini Dia Jadi Lebih Kecil Nah Terus Dia Juga Kalau Misalnya Kita Kenakan Miring Gini Dia Bisa Juga Ada Komponen Vertikal Sama Komponen Horizontal Yang Mana Kalau Ini Melibatkan Sudut Theta Disini Maka Fx Ini Nanti F Cos Theta Yang Fy Ini Besarnya F Sin Theta Apa Apa Sumbu X Y Harus Vertikal Dan Horizontal Seperti Ini Belum Tentu Tergantung Kita Pengen Memandang Situ Sistem Bagaimana Misalnya Dalam Sistem Bidang Miring Nah Ini Resultanya Jadi Sesuai Vektor Seperti Ini Dan Karena Mereka Saling Tegak Lurus Mereka Ini Pakai Persamaan Resultan Gaya Nah Kalau Misalnya Tadi Dalam Bidang Miring Ini Kalau Misalnya Kita Sumbu X Y Sepertikal Horizontal Normal Ini Kita Akan Terlalu Capek Yang Namanya Membuat Komponen Komponen Kosin Dan Sebagainya Makanya Paling Enak Adalah Ketika Ada Bidang Miring Sudutnya Begini Ada Gaya Sembarang Itu Enaknya Kita Pakai Perspektif XJ Pun Kita Sesuaikan Dengan Kemiringan Bidang Miring Biar 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 Nanti Komponen 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 Kita Enak Lebih Enak Menentukannya Dimana FX Ini Tinggal Dikoskan F Cos Theta Sesuai Perspektif Kita Jadi Bisa Seperti Ini Ini The nature Dari Gaya Yang Merupakan Vector Dan Operasinya Adalah Operasi Vector Nah Lalu Apa Yang Kita Pelajari Di Judamika Ini Kalau Tadi Isinya Kita Akan Mekaji Gaya Gaya Dan Bagaimana Pengaruhnya Pada Bunda Jadi Yang Pertama Kita Akan Menjau Hukum Newton 1 2 Dan 3 Lalu Bagaimana Aplikasinya Dalam Menganalisis Gerak Dan Berbagai Tipe Gerak Pertama Schild Dari Lew Tipe Pertama Alone lem Dew Pertama Pertama Juri Off